Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan kita tim hewan peliharaan Bandung kesempatan ini kita akan berbincang-bincang sedikit dengan Adul Glider tentang gimana sih Sugar Glider cocok gak pemula yang ingin piara Sugar Glider dibandingin hewan-hewan yang lain nah yuk kita ngobrol langsung ditemani rekan juga rekan kita dari Sumedang Willy Dozen gimana kabarnya? Alhamdulillah alhamdulillah yuk baik mau cari jawabnya promosi oh iya 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 nanti salah satu di komenan nanti ada yang komen yuk langsung ke Adul Glider yuk bos lanjut jadi kali ini kita akan membahas Sugar Glider apakah cocok buat pemula gitu kan iya dong jadi gini bang saya kan pengula baru-baru pengen ingin piara Sugar Glider nyari Sugar Glider tuh yang kayak gimana dan berapa bulan gitu nah kalau buat pemula itu cocoknya tuh yang Joy yang Joy yang anak-anak paling sekitar umur satu bulan sampai tiga bulanan sampai tiga bulanan dan Garuda Jinat dan Garuda Jinat yang dewasa juga cocok sih cuma asal Uda Jinat oh asal Uda Jinat hmm asal Uda Jinat kalau selain Joy bisa atau harus Joy untuk perut bisa mau remaja mau dewasa juga yang penting muda Jinat oh iya hmm asal Uda Jinat siapa lagi bos terus buat sayuran serangga kubi juga bisa jadi mudah lah makannya juga mudah enggak 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 kalau untuk masih makan itu sehari berapa kali biasanya kalau untuk masih makan kalau buat ternak nih ya masih makan kalau sugar glider buat ternaknya cukup satu kali sehari cukup satu kali sehari cuma kalau buat emang buat temenan buat temen gitu kan buat mainan lebih sering lebih bagus jadi sehari bisa tiga kali bisa empat kali ngasih makannya jadi biar lebih jinak biar lebih apa lebih bondi lebih nurut kepada kita iya lebih sering lebih bagus kalau sugar glider itu suka bau gak sih? sugar glider enggak terlalu sih sugar glider enggak terlalu bau apalagi kalau dibandingin sama hamster tuh jauh lah hamster lebih bau kalau sugar glider mah enggak terlalu bau bisa diatasin bisa diatasin jadi si bawah kandangnya tuh bisa pakai serbuk biar enggak bau bisa pakai serbuk bisa pakai pasir uci bisa pakai koran cuma lebih bagus pakai pasir uci bisa tahan sampai satu bulan kayak gitu pasir wangi ya pasir wangi ya nah kalau buat sugar glider sendiri biar enggak bau tuh bisa dilap pakai tisu basa bisa dilap mungkin pakai air hangat sama sampo bayi kalau dibandingin itu biasanya berapa? seminggu sekali atau berapa? kalau sugar glider kan emang apa? dari alamnya juga kan jangan mandi ya iya jadi paling cukup 1 bulan tuh 1 kali aja jangan terlalu sering jangan terlalu sering cukup 1 bulan 1 kali kecuali kalau pakai tisu basa bisa sehari sekali seminggu dua kali bebas lah kalau pakai tisu basa sama amat insya Allah kayak gitu nah kalau kalau sugar glider kayak gini biasanya dicuat sedikit atau wak panas bagusnya emang yang dingin lebih lebih bagus ke badannya biasanya lebih semok biasanya kalau di tempat yang tuh bang weh lebih semok tuh semok semok ini bos ada yang nanya ini gimana? biasanya orang lain tuh cari pakan-pakan SG tuh pakai susu pakai cemilan-cemilan nah itu wajib nggak tuh? oh enggak sih itu enggak wajib oh enggak ya? kalau dari makanan sendiri sugar glider itu bagusnya dikasih buah dikasih buah biar sehat gitu iya kalau sering dikasih buah tuh bulunya tuh bagus lupa lebih lebih mulus pakai buah setiap hari lebih bagus sama kalau serangga itu bisa bikin lebih gede lebih kuat badannya bagus cuma jangan terlalu sering kalau serangga soalnya serangga tuh bisa bikin obesitas 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 jadi serangga tuh cukup seminggu sekali atau dua kali aja serangga nah serangga juga itu bisa bikin kotorannya lebih bau oh ya jadi kotorannya bisa lebih bau serangga kalau buat mainan doang mah nggak perlu lah nggak wajib tuh serangga cuma kalau buat ternak wajib sehari eh seminggu bisa sekali atau dua kali kalau buat ternak oh iya 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 bagus tuh kalau buat ternak mah kayak gitu oke sip mantap ada lagi gak hehehe berarti eh nah sugar glider juga biasanya tuh suka buang air sembarangan tuh suka pup sama pip sembarangan eh nah cara mengatasinya lumayan susah gimana tuh susah-susah muda lah mengatasinya nah kita salah bawa ya guys salah bawa ya guys salah bawa sudah bikinnya malah yang galak nih yang dibawa nih tapi gak apa-apa bisa diatasnya kalau masih coy juga kalau masih galak kayak gini mah belum cocok nih buat pemula nih nah cara mengatasinya biar gak pup dan pip sembarangan sebelum dimainin di tangan tuh dimainin dulu di atas kandang eh sampai pup sampai pip kalau tetep gak mau pup dan gak pip di kandang nih ekornya diangkat kayak gini lihat ya jadi ekornya diangkat kayak gini ini sampai dia pup tuh nah kalau udah pup baru di tangan oh iya iya sip kalau setiap dimainin seperti itu terus kalau udah sering mah nanti dia ngerti sendiri setiap mau dimainin sih gak akan sembarangan kalau ini berkira umur berapa bulan ini ini baru 2 bulanan 2 bulanan kalau untuk diternakin udah maksudnya umur berapa kalau buah ternak tuh bagusnya mah di 1 tahunan soal 1 tahun bagusnya mah cuma segar gilegar udah bisa beranak di umur 6 bulan 6 bulan juga udah bisa beranak cuma kalau saya pribadi biar anak-anaknya berkualitas di setahunan baru dikawini kayak gitu kalau berarti kalau pengalaman abang ya gimana kalau segar gilegar dijodohin kan pasti anak-anaknya itu paling banyak berapa kalau saya paling yang saya alami itu paling banyak itu 3 oh 3 cuma temen saya yang paling banyak itu ada 4 ekor 4 ekor cuma memang paling banyaknya itu 4 ekor cuma itu beresiko 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 kalau mati dua ekor yang mati atau induknya yang mati soalnya kan sugar gilegar itu yang betina itu susunnya ada 2 jadi kalau lebih dari 2 berarti beresiko biasanya itu kalau anaknya lebih dari 2 salah satu atau dua ekor diambil di sepet sama gilegar seperti itu oh gitu kalau untuk diternakin bisa apa harus sama-sama jenis atau beda-beda jenis juga bisa 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 di sulang-silang juga bisa cuma harus lihat gennya dulu gennya itu kan sugar gilegar itu ada 2 ya ada gen resesif sama gen dominan nah yang gen dominan itu kayak ini nih jenis ini nih classic grey bojaib whiteface whiteface blonde nah itu dominan jadi gennya itu kuat mau dikawinin sama jenis apapun bisa keluar itu gennya kuat nah kalau resesif itu gennya lemah kayak apa albino kremino platino logistik dan banyak lah nah kalau yang resesif dikawinin sama dominan udah pasti anaknya bakal dominan kayak gitu kecuali kalau yang dominannya ada turunan contoh leukistik dikawinin sama klasi grey turunan leukistik nah anaknya bisa jadi leukistik bisa jadi grey jadi 50% kalau kayak gitu suka ada yang teori kan gimana cacat cacat itu biasanya kawinan sedara nah itu bisa cacat jadi kawinan sedara dikawinin nah anaknya biasanya tuh ekornya pendek atau jalannya tuh apa ya sepuluhnya apapunnya jalannya nggak normal lah kayak gitu biasanya sedara kawinan sedara kayak gitu oke mantap-mantap mantap apalagi ada yang mau tanya intinya sih sugar glitter cocok buat pemula saya pengen nyoba pertama kali gitu pertama kali saya pengen nyoba jadi harus yang jinak dulu yang bener-bener jinak yang penting mah jinak kalaupun usianya masih joy tapi kalau galak itu kan lumayannya ribat kecuali kalau kita suka tantangan seperti yang tadi ini krebing nggak lama sih sebenernya buat ngejinakin yang krebing yang jambi yang galak itu nggak lama lah buat ngejinakin cuma kalau orangnya memang nggak suka tantangan kan gampang frustasi tuh gampang frustasi nanti sugar glitternya malah nggak keurus kan kasihan ya kecuali kalau yang emang suka tantangan ya boleh-boleh aja gitu mau yang jambi mau yang galak juga gitu kan soalnya memang masih bisa dijinakin jadi galak sekalipun masih bisa dijinakin asal dia tadi emang suka tantangan emang mau ngambil resiko gitu boleh-boleh aja gitu kayak gitu kasihan kalau nantinya sampai nggak keurus ya kasihan ya kecuali kalau belinya disini di hewan peliharaan Bandung oh guys tuh kalau belinya disini garansi garansi ya kalau bosan atau nggak keurus bisa kami beli lagi hehehe kayak gitu mantap mantap nanti di oke nanti di deskripsi ya buat pemesanan dan lokasi oke pengiriman itu bisa kemana aja pengiriman kita cuma sepulau jawa sepulau jawa sepulau jawa sama bali kemana kalau keluar pulau juga bisa sebetulnya cuma apa ya kita buat sekarang hop dulu hop dulu paling nantilah selanjutnya kita ini lagi mulai lagi sekarang mah hop dulu keluar pulau mah jadi cuma jawa dan bali itu aja jawa dan bali iya jakarta juga bisa kan jakarta kan mas jawa iya sip sip jadi mau apa mau rumahnya sempit juga mau anak kos iya masih cocok buat sugar breeder mau apa kosa nih cuma satu kamar masih bisa ngurus sugar breeder malahan ee apa sekalian ternak juga bisa walaupun cuma satu kamar ee kayak gitu udah paling gitu aja bang jadi beli udah bilang gitu katanya ada pertanyaan lagi oke sip udah udah asli berat asli dong ya itulah cuma kan apa yang saya pahami mah yang seperti tadi yang saya jelaskan cuma kan di setiap orang itu kadang ya maunya beda-beda gitu ya nah cuma yang saya pahami ya itu hasil dari pengalaman saya hasil pengalaman dari teman-teman saya ya seperti tadi seperti tadi mungkin di luas sana mungkin ada lagi yang berbeda nah segitu dulu guys oke nah lumayan tuh banyak ilmu yang bisa bermanfaat banget untuk kita yang pemula-pemula nih yang ingin pelihara sugar glider nah untuk pembelian ke hewan peliharaan bandung sopinya kita ada tokopedia ada di Facebook juga ada nanti di deskripsi kita isi oke yus selamat berjumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh